Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Silent Driver dan saya Karimun Project dan RDR Oke guys, jadi ini gue lagi mau otawai ke gudang jadi tadi gue cari-cari pelak di atas tuh gak ada yang muat buat dipasangin ke Karimun sesuai sama request kalian project Karimun dilanjut jadi sekarang Karimun tuh gue lagi minta tolong orang detailing buat bersihin kaca bersihin kaca terus oke bersihin bersihin kaca, terus grillnya itu harusnya hitam terus kayaknya pernah cat bumper jadi ke cat silver jadi gue mau balikin ke hitam lagi terus nanti mungkin kita custom grill buat nextnya ya jadi tadi gue udah cobain pelak 17 pelak 16 pelak 15 kagak ada yang muat pelak 14 bandnya ketebelan jadi mungkin emang kita harus ngambil tuh pelak pelaknya apa nanti kepoin aja yang pasti ada di mobil jogroknya Alvin nah nanti mobilnya mau gue jogrokin sekalian tapi ini gak nonton lah ya jadi ini gue lagi nunggu kunci dulu terus nanti gue mau tidur dulu kayaknya di jalan gue kantuk banget karena gue dari pagi tadi abis nyalain Jaguar juga nanti gue yang bongkar sih pelaknya jadi ini banyak video penkerjaan terus nanti pelaknya mungkin kita gak cat dulu gue mau coba test fitting dulu kalau udah bagus semua pasang baru nanti kita cat sekali ngecat ngecat bumper segala macem jadi pokoknya nih project karimun masih panjang ya guys panas banget lagi cuman kalo gak buru buru nih gak bakal kelar hari ini nih jadi ini sebenernya udah lama banget pelk yang mau gue ambil udah berapa bulan lalu deh cuman gak jadi lagi gak jadi lagi gak jadi lagi nah kebetulan ini lagi gak ada customer juga karena lagi PPKM jadi ini PPKMnya adalah pelan-pelan kita modifikasi hehehe boy bye oke guys ini pokoknya perjalanan panjang banget dari tadi baru terbuka 1 pelek aduh gila gue capek banget jadi ternyata ini tuh aneh banget bautnya kayak baut apa nih gak tau gue dan udah karatan gitu jadi dari tadi susah banget akhirnya kita coba-coba semua kunci dibawain akhirnya ada yang pas kunci 19 dan gue udah pegel jongkok hahaha hahaha gak apa-apa mat santai ini yang dibuat oh iya ini 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 pakai ini sama itu nah ada lagi kuncinya jadi kita bawa 2 kunci tadi guys biar cepet nah ini kuncinya yang masternya gede size 10 meter ya disini oke tinggal satu lagi terus kita cobotin dan ini sementara doang ehh mobilnya kita pakai batuin dulu bapaknya what nanti-nanti pokoknya pelek karimunnya kalau emang bisa pakai ini kita pelek karimunnya taruh disini jadi ini nanti mobilnya juga sebenernya ini next project car juga sih buat di youtube cuman belum dikerjain aja oke lepas guys satu wuh bisa dilihat ya bannya udah tadinya gue pikir gak usah ke tukang ban bannya kita iniin aja tapi ini udah sampe pecah nih bannya kacau banget nanti mungkin tadinya gue pikir juga mau langsung dipakai aja kayak gak mungkin jadi mungkin nanti kita copotin dulu bannya terus kita cat dulu udah dicat baru dipasang di karimun dan ini NK asli guys ada tulisannya lebar 5,5 harusnya pas ya di karimun ya dan ini 4 sepe sih kalo gue liat secara kasat mata gitu jadi kita copotin dulu empat-empatnya dan kita balik ke karimun nanti karimun lagi sekarang tuh polis kaca sama persiapan mau dicat grillnya jadi hitam lagi biar kayak standar oke jadi mudah-mudahan bagus ya ini pake watan AB kayaknya bagus juga di AE86 nih cuma 4 sepe dia gak masuk jadi oke langsung aja ke next tirenya do save b tie don Oke guys, jadinya gak pake genteng, pecah, jadi tadi gue nunggu dongkrak, dongkrak sementara, apa dongkrak dongkrak, buat kayak darurat gitu, kita pake di sebelah kiri, gak bisa aman, nanti pokoknya besok harus langsung di jack stand di mobilnya, cuman ya pasti ini pelek biar cepet dicet dulu, terus kita nemu kayu juga tadi, jadi bisa buat ganti jack stand sementara, dan, Pelek udah masuk, 2 biji, nanti gue harus bersihin mobilnya deh, pokoknya, dan gue lupa pake, padahal ada sarung tangan terus gue udah begini, dan gue udah gak kuat, untungnya sang penyelamat datang ngedongkrakin, jadi nah temuin aja deh, pokoknya ini peleknya juga 2 merah, 2 gold, nanti gue gak tau, pokoknya nanti gue pengen langsung coba, gak mau tau, dan ya tungguin aja ya, nanti kita ke bengkel aja deh, gue gak kuat ngomong lagi, ini guys, kacrut banget, kacrut banget, parah ini gue gak tau sih, ini kayaknya ngambil pelek teribet 2021 deh, oke, tercapek, untungnya berorang hangat nih, kebatu banget tadi, gue udah kacau banget, udah gak bisa jongkok juga, jadi udah kacrut banget, cuma tuh akhirnya udah keambil nih, pelek 4, mobilnya tadi, pokoknya Senin kita harus langsung balik sana, kita pasangin pelek yang dari Karimunnya ke situ, soalnya pelek 13 cuma ada Karimun dan ini, di bengkel, gitu, dan ini kenapa gue baru-baru ambil, supaya si Seninnya nanti pelek Karimun bisa langsung masuk, jadi ini nanti langsung gue kosok, langsung gue set silver, jadi tadi berangkat tuh jam setengah dua, ini sekarang setengah empat dua jam, oke, jadi lamanya tuh, tadi kan kunci, pertama gue salah bawa, gue kebawa kunci silang gitu, yang biasa dibeli-beli di, kayak di S1R gitu deh, yang standar lah, dan itu tuh gue gak tau kunci dari mana, gue tadi nyari-nyari, ya ada, gue pikir yaudahlah, karena kunci yang empat, gue yakin pasti bisa, gak taunya, ini kunci itu jebol, guys, kunci jebol, ujungnya tuh jebol gitu, nih, jebol nih, jadi gak bisa, nah, akhirnya gue tadi telepon, suruh tuh orang bengkel, tolong dong, anterin kunci 19, iya, jangan potas gue, anterin kunci 19, pas lagi kunci 19, tau gak ada anterin apa ini, saya berterep, kalau kalian lihat tadi, kunci pas, kunci pas buat buka roda, iya, 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 iya ampun guys, ya gue salah juga sih ngomongin kunci 19 buat roda, jadi, tadi orangnya buru-buru, emang cepet banget kesini, tadi kan cepet banget, orangnya buru-buru langsung, dengan sigap, mas DG ini kuncinya, sak, iya, kunci pas dong, dibawah ini kunci pas, terus, gue udah hilang mood tuh, tadi kayak, udah lo pulang aja lah, gak bisa lah, tapi kan tetep nih, gue udah janji konten buat kalian Karimun, gak mungkin dong, pelaknya standar ya gak, jadi, akhirnya tetep, udah balik lagi aja, balik lagi, gue video call ke orang bingkel, ambilin buat roda, nah, akhirnya tadi ambilin semua, itu gak dibawahnya, impact sama kompresor, tadi lama lah gitu kayaknya, nah, kalau ini, kalau Karimun pake yang 15, kegedehan bagi gue dan gue, udah eksperasi gue tetep pake pelak 13, bikin kecil, bannya tipisin, ceperin gitu, jadi, pokoknya lucu deh nanti mobilnya, tapi, berhubung kemarin ngobrol-ngobrol sama Alvin, bikin rally look juga, kita udah nemu ban rally ring 13 juga, kalau ring 15 dibikin ban rally, itu juga gak muat, jadi udah fix pake pelak ini aja, daripada, kita keluar duit lagi buat beli belak, karena, kebalik lagi, ini Karimun, harus se-low budget mungkin bangunnya, jadi, mungkin nanti kita nih sampe bengkel, langsung gue mau cuci pelaknya, dan tadi, kata ya kepala produksi, si grill tuh udah kecet, udah kecet hitung, nanti gue pengen liat, kecet hitung dong, harusnya sih langsung better banget, daripada kemarin tuh kayak monoton banget depannya, apalagi warna orennya tuh udah pudar kan, nanti mungkin lampu depan kita poles-poles dulu aja deh, terus, ya, pokoknya nanti ketemu di bengkel, nanti gue update, Oke guys, gue seneng banget, nyampe bengkel ini nih, pas banget gue nyampe boskit dateng, karena itu setir udah kacau banget, gue akhirnya nyolong lagi bareng Alvin yang ada di kantor, ini ada setir nardi, katanya sih buat galen merah ya, cuman yaudahlah mau beli joglak juga kan, jadi gue mau pake disini, biar tangan gue agak enakan sedikit, ini tinggal kita lepas boskit lamanya, ini boskit galen sih, nanti kita simpen boskitnya, barangkali dia mau pake lagi, ya gue pasangin nardi lain deh, kalau nanti setir lain apaan gitu, yang ada di bengkel aja, nah ini kita lepas dulu, kita lepas, kita pasangin boskit yang karimun, ternyata nggak, jadi nggak usah dipake kali ya, ini gue nggak tau ini buat apa ya, gue sotoy aja nih, sumpah super sotoy, ini ke, oh ini kesini nih guys, ini kesini, buat apa ya, kalau setirnya nggak masuk kali ya, coba kita cek, oke pas, ternyata nggak, jadi nggak usah dipake kali ya, set, nah lebih bagus begini, kita pasang satu dulu bautnya, pasang satu, terus kita pasang lagi, kok beda ya lubangnya, hmm, agak bete gue, oke guys, jadi, ini udah kelar, grillnya udah gue itemin, menurut kalian, kayak orinya lagi, jadi aslinya tuh, emang item, terus pernah di cat silver, terus ya gue balikin lagi, sorry, kayaknya lebih bagus, ya nggak, lihat deh, oke, ini pokoknya kamera semua, baterainya sampai habis semua, karena kita nggak pernah ngevlog sepanjang ini, terus update-an lagi, setir gue udah kepasang, tadi gue udah pasang, ini tinggal dikeceng-kecengin, sama cari tahu langsungnya kenapa, terus pelet belum bisa dicoba, karena harus pasang ban dulu, dan gue pengen cerit dulu sih peletnya, jadi kayaknya nggak hari ini deh, yang pasti boskit dulu udah dateng, langsung gue pasang, dan berhasil, jadi gue udah serang banget, oke, jadi mungkin nextnya kita pasang pelet, jadi pokoknya kalian komen aja, yang suka banget sama vlog Karimun, langsung komen aja, karena gue semangat banget nih, oh iya, dan kaca nih udah bersih semua, kita udah nanti jamur semua, terus kaca filmnya udah dilepasin semua juga, jadi mobilnya clean banget, kaca sekeliling udah dibersihin, mantep banget, jadi ya, PPKM, pelan-pelan kita modif guys, jadi, thank you for watching, and be the best on Earth, see you guys, oh iya, jangan lupa, kita punya 7 instagram, link ada di sini, jangan lupa juga subscribe, dan Earth Season tuh bentar lagi, promonya abis, buy one get one, jadi jangan lupa ya, jadi, dadah! sub indo by broth3rmax